Halo semua, sekarang hari minggu kita mau belanja untuk satu minggu ke depan. Apa jalannya mundur? Soalnya mata diri di sebelah sana. Kalau ngerekamnya seperti ini, gelap. Jadinya kan gelap videonya. Lagut jalannya mundur, supaya gambarnya terang. Kita itu satu bulan patungan 50 ribu won. Kita ada empat orang di Indonesia, jadi ada 200 ribu won untuk satu bulan ke depan. Biasanya cukup gantri. Satu minggu ke depan. Maksudnya satu bulan 200 ribu. Kadang satu bulan lebih, kadang kurang. Nah, kalau kurang, kalau dalam satu bulan itu uang belanjaan kita kurang, kita patungan lagi untuk sampai ke gajian berikutnya. Entah 10 ribu, 20 ribu, tapi biasanya sih nggak kurang. Patungan 50 ribu won untuk satu bulan itu di luar dari uang jajan. Seperti beli cemilan, jajanan untuk di pabrik, itu beli sendiri-sendiri. Ini hanya untuk keperluan dapur makan. Seperti beras. Ini berang di si. Eh, bro. Ih, si, si, si. Si, bro. Soalnya nggak ada lagi merah. 50 ribu won untuk satu bulan itu hanya untuk keperluan masak. Makan bareng-bareng. Seperti beli beras, beli bungu dapur, sayur, daging, empe, dan lain-lain. Hari ini kebetulan beras entah. Hari ini kita beli beras, bawang merah, bawang putih, cabai, empe. Cabai lumayan loh. Mungkin dari teman-teman ada yang penasaran, ada yang pengen tahu. Harga-harga belanjaan di Korea. Harga beras, cabai rawit, gula merah, bawang merah, bawang putih. Oh, cuk, taruh tabel kan? Kita belanjanya di Asia Amat. Asia Amat itu warung yang melengkapi kebutuhan TKI. Seperti Indonesia, terus Filipina, Uzbek, dan TKI. Di Korea itu ada aturan nggak boleh motor orang Korea sebarangan, recording sebarangan. Jadi kalau ada bukti kita merekam orang Korea, terus orang Korea itu nggak terima, kita bisa dilaporkan ke polisi. Denda, deportasi, beres. Pulang ke Indonesia. Dulu aku pernah rekam di Asia Amat. Pertama boleh, terus keduanya nggak boleh. Sekarang kita nggak rekam di Asia Amat atau di warung Korea. Belanja di Asia Amat itu nggak ada rincian harga. Nggak ada rincian harga. Misal cabai harganya berapa, apa merah berapa, itu nggak ada. Jadi kalau di Asia Amat itu total semua notanya. Jadi nanti harganya, belanjaannya, belanjaannya berapa macam, terus harganya berapa. Soalnya nggak ada rincian harga di nota. Kalau di Asia Amat. Beda kalau di... Apa? Beda kalau di... Hemat. Hemat. Di soalan lain-soalan lain lah. Kita sudah belanja. Tapi ini Dawi Berambang. Eh, Bawang Merah, Bawang Putih. Kita nggak beli. Katanya ada yang... Ih, cok, kaget aku. Ada yang bilang, Bawang Merah, Bawang Putih masih ada. Masih ada stok untuk satu minggu ke depan. Jadi kita beli... Beras... Beras stok ya. Beras, kangkung, masako. Setiap bulannya naik aksi. Nah, soalnya ada satu orang, satu temen kita yang... Masih dalam perjalanan pulang. Jadi nanti kalau... Bawang Merah sama Bawang Putih. Atau bumbu dapur ada yang kekurangan. Besen sama... Temen kita yang lagi dalam perjalanan. Bahasa, yo. Tepuk... Kalem-kalem, tetep ini. Sudah sampai rumah. Sudah sampai mes. kita naik taksi dari terminal ke ini ke mes itu bayarnya 4.000 won sebenarnya di argo itu di argo itu gak sampai 4.000 3.500 3.600 tapi ya bayar 4.000 won bakar, saya ini di cek berambangnya berambangnya ya berambangnya ada berambangnya ada di kulkas cukup lah cukup ya cukup aman bawang merah, bawang putih aman sekarang kita buka-buka belanjaan hari ini barangkali teman-teman ada yang penasaran harga-harga belanjaan di kiasiamat di korea pertama kiasiamat kita beli kangkung kangkung itu segini setekem kangkung 2 bungkus terus ada masako penyedap rasa sama beras beras korea 10 kg ini beratnya 10 kg total semua habis 38.000 total semua habis 38.000 jadi kangkung kangkung 2 bungkus masako sama beras 10 kg itu totalnya 38.000 won kalau di tuker rupiah itu sekitar 38.400 an lah ya jadi sekitar kurang lebih kalau rupiah itu 400.000 rupiah ini yang untuk masak bareng-bareng nah ini untuk yang jajanan jadi kita belanjanya yang patungan 5.000 ini yang termasuk patungan 50.000 won tiap bulan tiap bajian nah ini yang kita belanjakan sendiri buat jajanan buat jajanan sama buat sango di rupiah ini ada kentang terus kentang ini harganya kalau di kalau di asiamat kalau udah asiamat kan enggak ada listnya itu lho misal kita tiga di oh ini 3800 ini semua 3800 terus kokohet kokohet yang ini kokohet yang ini harganya 4.800 ini 4.800 terus ini S Eise itu 1.200 2.200 berarti 2.000 400 ini sabun detol sabun mandi detol 6.500 terus nanako agar-agar nanako ini oh ini 2250 2250 terus ini plastik plastik oh ini yang 2250 plastik green chipopack 2250 terus ini yang kokoh 4.800 terus plastik di sini di korea plastik bayar ini serai gebong itu 340 perak itu belanjaan kita minggu ini habis sekitar kurang lebih 38.000 sama 23.000 jadi teman-teman yang teman-teman yang di korea hidup di korea belanja di korea kok masih masih ngitung rupiah beli misal beli sabun eh beli kangkung 6.000 misal terus 60.000 rupiah mahal gak jadi beli hidup di korea kok ngitungnya sama rupiah beli jajanan misal jajanan indus eh mau jajanan itu apa jajanan itu apa bro Roma Roma nah ini beli Roma 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 terus kita banding-bandingkan loh di korea beli jajanan biskuit ini misal 5.000 sekitar 5.000 sampai 6.000 berarti sekitar 60.000 rupiah nah kalau kita ngitungnya seperti itu terus dibanding 6.000 ya sekitar 60.000 6.000 sekitar 60.000 rupiah terus kalau kita banding-bandingkan wah kalau di indus berapa lebih murah terus di korea sekitar 60.000 rupiah misal dibanding-bandingkan itu gak jadi beli kita hidup di korea kok kita pengen hidup di korea tapi biaya hidup biaya hidup ya gak bisa bisa tapi gajinya gaji Indonesia kalau Indonesia dikirim mengenai ini kan mahal diayanya kula aneh kula aneh dia kan mahal juga namaku ini semurah piro namaku roti romah yang murah iya 6.000 roti romah itu murah kita kalau beli ke Indonesia misal piro pesawatnya pepe piro pesawatnya pepe piro mahal 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 makanya dimana bumi di bijak di situ langit dijunjung yang hidup di korea yang hidup di korea terima kasih yang sudah nonton terima kasih semua